Mendengar adanya kasus prostitusi selebritis yang gampang dijual oleh manager atau manajemennya Seperti apa tanggapan yang menggol nih mas? Ya memang satu sih memang menjelekan nama entertain Terutama kita sebagai pemain, sebagai model atau sebagai host, MC mungkin barangkali Itu menjelekan ada reputasinya gitu Jadi kita memang terganggu juga sih sebenarnya Cuman kan ya kembali lagi gitu Ini terjadi gara-gara apa? That's the question yang selalu kita tanya gitu Saya masih ingat banget kata-kata ada seorang kriminolog di Amrik ngomongnya Selama ada keinginan manusia As long as there is human desire Selalu akan ada orang yang memenuhi gitu Keinginan tersebut So, motong gak mau seperti mbak tadi bilang, itu bener Iya, selama ada permintaan pasti ada yang ngobjekin Objektin gitu Itu Kemirsa Bintang tamu saya sebenarnya ada seorang wanita yang memilih disimpan lebih lama Dan di ming-ming yang luar biasa Siapakah dia langsung aja kita sambut Marni Wanita si kubur ku malam Bekerja bertarung seluruh jiwa Ibi senyum Selamat malam untuk Mbak Marni, apa kabarnya ini? Ya baik Gimana masih menekuni pekerjaan lamanya? Ya awalnya sih waktu itu Sudah pengen berhenti ya Tapi bagaimana lagi karena faktor ekonomi sih? Sebenarnya gak kamu tutupin Bapak Marni, apa kabar Marni? Bukan natural, benar baik Mas Tukul apa kabar? I'm pretty great Great Langsung aja nih Mbak Marni Apa sih alasannya dirimu lebih memilih disimpan Ketimbang mendapat bayaran setelah bertransaksi dengan pelanggan Karena kan berkalanya lebih panjang Terusnya kita lebih terjamin aja hidupnya Ada pensiunnya maksudnya gitu? Agak ada dong Terjamin Jadi semua kebutuhan bisa terpenuhi Kalau disimpan gak sakit di laci gitu Atau di malam? Memang ini cimat Jadi bisa lebih lama gitu Komplitin semua ya Misalnya apa aja yang dikomplitin itu? Jadi bisa memenuhi apa aja tuh? Kayak misalnya kan aku pengen handphone baru Jadi dia aku kasih Terusnya dikasih tempat tinggal juga Wah? Rumah? Dibeli rumah? Enggak apa temen Dibeliin atau dikontrakin? Kita gak tau sih Mau dibeliin atau enggak Tapi kita dikasih tempat tinggal Itu apartemen Balik Itu Mbak Murni Mbak Murni ini mas Itu Mbak Murni Jadi kayak ini Kalo kan tembanya Menyeramkan sekarang Iya iya Kamu aja yang banyak Apa mas? Bisa Yang mana? Ini nih Jadi Buyar Jadi Mbak Murni Katanya pernah ditawarin juga Untuk menjadi simpanan ya Atau sebenernya malah lebih seneng Yang bebas Kayak gini sekarang Untuk ditawarin jadi simpanan Simpanan sih pernah Pernah Tapi kalo Saya sih Lebih enak sendiri ya Soalnya lebih Bebas cari job juga Dan kalo jadi simpanan kan Biasanya ditentuin Budgetnya segini dari dia aja Dan biasanya kalo jadi simpanan kan Cowoknya itu kan kayak Protektif kita jadi dibatesin banget Kegiatan kita Kenal sama yang ini Itu dibatesin Jadi gak enak sih Enakan Sendiri aja Dibandingkan jadi simpanan Gitu Tergantung setiapnya Bagi yang suka security Security itu apa sih Bukan security satpam ya Bagi yang suka jaminan ya Ogah pusing Jadi simpanan lebih enak Pikir buat masa depannya Itu pikirannya Padahal gak tau aja gitu ya Nanti kalo ketauan sama istri pertama Bisa lah Gak bisa Waduh Bener kata mas tukul ya Gak bukan untung Malah jadi buntung gitu Ya kan Tapi ada juga yang misalnya Mungkin yang suka Freedom Atau kebebasan No string attached Ya kan Nah itu Pilih yang ini Jadi kembali lagi Pribadi dan motivasinya Balik Balik Untuk Mbak Lizzie dan Mas Mik Akibat dari gaya hidup Yang terlalu modern Prostitusi tersubung Sepertinya Susah diberatas Apa pendapat dari Kalian beri hal fenomena Yang kian merusak moral ini Monggo Kita masyarakat perlu tau Akibat dari prostitusi Ya banyak perempuan Yang berpikir bahwa Oke Saya masuk ke dunia prostitusi Uang cukup Nanti setelah itu Saya bisa keluar dengan mudah Oh tidak Tidak segampang itu Kenapa Karena pasti Pada saat kita keluar Sulit sekali keluar Dari lingkaran setan itu Secara psikologis juga Nanti pada saat kita mau mapan Pada saat mau mencari pria Untuk dinikahi Untuk kita membangun keluarga Sulit Apalagi di timur Kurang apa ya Pria kurang bisa menerima gitu Kalau punya calon istri yang That's right Sering Gitu kan Mungkin dia gak cerita Profesinya dulu Kalaupun dia gak cerita Itu secara psikis Akan menggerogoti dia juga Ya kan Karena itu kan bagian dari gaya hidup Kayak kita Selalu Misalnya dulu melakukan Seminggu tiga kali Ya kan Mungkin suaminya tidak seperti itu Nah itu kan Masih terbawa gitu Masa lalunya Ya jadi gak Gak bisa kita Bisa hidup Tenang gitu Kalau kita gak beresin Masa lalu kita Apa yang kita lakukan Selalu ada konsekuensinya Di masa depan Benar Mas Suku? Iya Jadi kalau kita hari ini Melakukan A Pikirin besok Pikirin konsekuensinya Minggu depan Tahun depan Buat anak-anak kita Makanya itu Berperilakulah yang benar Mungkin Saya nambahin aja Mungkin Mas Tadi soal lingkaran setan Ini kan Sesuatu hal yang sudah terjadi Dari sejak zaman dahulu banget Seperti Mas Suku pernah bilang Mbak Tulisan Dari dulu udah ada Kayak gini Dari dulu udah ada Cara untuk berantasinya Wah berberantas I don't think ada katanya Coba cara untuk menyikapinya Cara untuk melawannya Meminimalis Meminimalisnya Ada Jadi kalau ketika ditanya What do you think Atau caranya Ya Mohon maaf Tidak cukup satu orang individu aja Semuanya Senegara ini Harus ikut berperan Untuk memberantas Atau menyikapi Prostitusi Mari kita oleh Pemirsa Kita berantai kali ini Semakin menarik saja Setelah ini kita akan menguat Cerita lebih dalam lagi Jangan mau nak Tetap duka mat Mat Tidak cukup satu orang individu Menurut Warni Menurut Menurut Jadi dia aja Dan biasanya kalau jadi simpenan kan Eee Cowoknya itu kan kayak Protektif Kita jadi dibatesin banget Kegiatan kita Kenal sama yang ini Yang itu dibatesin Jadi gak enak sih Enakan Sendiri aja dibandingkan jadi simpenan apa biasanya pertimbangan pelaku bisyar memilih disimpan ketimbangan sekali kencan dikarenakan iming-iming atau yang serba mewah atau sudah menjadi gaya hidup tergantung setiapnya bagi yang suka security security itu apa sih bagi yang suka jaminan ugah pusing jadi simpenan lebih enak pikir buat masa depannya itu pikirannya padahal enggak tahu aja gitu ya enggak nanti kalau ketahuan sama istri pertama enggak bisa waduh benar kata mas tukul enggak bukan untung malah jadi buntung gitu tapi ada juga yang misalnya mungkin yang suka freedom atau kebebasan no string attached nah itu pilih yang ini jadi kembali lagi pribadi dan motivasinya balik adalah untuk mbak Lizzy dan mas Mik akibat dari gaya hidup yang terlalu modern prostitusi tersebut ini sepertinya susah diberantasi apa pendapat dari kalian beri hal fenomena yang kian merusak moral ini monggo kita masyarakat perlu tahu akibat dari prostitusi ya banyak perempuan yang berpikir bahwa oke saya masuk ke dunia prostitusi kayak misalnya kan aku pengen handphone baru jadi dia kalau aku kasih terusnya dikasih tempat tinggal juga rumah dibeli rumah oh enggak apartemen apartemen dibeliin atau dikontrakin kita enggak tahu sih mau dibeliin atau enggak tapi kita dikasih tempat tinggal itu apartemen balik kalau itu mbak Murni itu mbak Murni jadi kayak ini yang mana buyar buyar jadi buyar murni katanya pernah ditawarin juga untuk menjadi simpanan ya atau sebenarnya malah lebih seneng yang bebas kayak gini sekarang kalau untuk ditawarin jadi simpanan simpanan sih pernah tapi kalau saya sih lebih enak sendiri ya soalnya lebih bebas cari job juga dan kalau jadi simpanan kan biasanya ditentuin budgetnya segini dari dia aja dan biasanya kalau jadi simpanan kan cowoknya itu kan kayak protektif kita jadi di batas di batasin banget kegiatan kita kenal sama yang ini itu di batasin jadi gak enak sih enakan sendiri aja dibandingkan jadi simpanan jadi simpanan lebih enak pikir buat masa depannya itu pikirannya padahal gak tau aja gitu ya enggak nanti kalau ketahuan sama istri pertama bisa enggak bisa waduh bener kata mas tukul enggak bukan untung malah jadi buntung gitu tapi ada juga yang misalnya mungkin yang suka freedom atau kebebasan no string attach nah itu pilih yang ini jadi kembali lagi pribadi dan motivasinya balik terlaku untuk mbak Lizzie dan mas Mik akibat dari gaya hidup yang terlalu modern prostitusi tersebut ini sepertinya susah diberatas apa pendapat dari kalian beri hal fenomena yang kian merusak moral kita masyarakat perlu tahu akibat dari prostitusi banyak perempuan yang berpikir bahwa oke saya masuk ke dunia prostitusi uang cukup nanti setelah itu saya bisa keluar dengan mudah oh tidak tidak segampang itu kenapa karena pasti pada saat kita keluar sulit sekali keluar dari lingkaran setan itu secara psikologis juga nanti pada saat kita mau mapan pada saat mau mencari pria untuk dinikahi untuk kita membangun keluarga sulit apalagi di timur kurang apa ya pria kurang bisa menerima gitu kalau punya calon istri yang that's right sering gitu kan mungkin dia gak cerita profesinya dulu kalaupun dia gak cerita itu secara psikis akan menggerogoti dia juga ya kan